Terima kasih telah menonton! 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 Tapi dia masuk kasus dalam penggelapan ya? Sudah ditangkap belum? Sudah ditangkap ya? Dan FYI! Tapi ternyata ini bukan kali ini aja, dia sudah lama terlilit masalah yang sama ya? Eh, 2017? 2017, karena mengenal si sosok ini jadi kaget ya, Bo. Karena kan kemarin dia udah mulai berkarya lagi, kan sempet ada kasus tuh. Dan anak ini tuh cantik dan lucu, Kak. Kan dia sempet menyebut... Si Cengah. Ya masa kita? Kita kan lucu aja nggak cengah. Lumayan Cengah ya kan? Jadi dia itu menyebut dirinya sebagai Barbie Jowo. Jadi mukanya tuh kayak Barbie tapi ngomongnya Jowo, yang unik banget. Punya talenta anak ini. Oh gitu, dan katanya banyak yang bilang ya kalo sosok Angela Lee ini juga... Termasuk orang yang humoris, kayaknya yang reliable. Dan cukup religius loh, Ren. Aku tuh justru kemarin kan lagi jalan sama Kak Ros ya, dan juga demikian gue tuh sempet ngebahas ini. Dan gue bilang, eh I'm very sorry ya, kok gue tuh nggak pernah denger... Namanya Anjelali. Anjelali. Gitu, tapi memang waktu gue liat Instagramnya, eh terkenal. Terkenal banyak followersnya, dan suka banget pake baju-baju seksi gitu. Berarti pergaulan kita kurang luas. Kupersai, karena masih kupersai. Iya, karena ketika dibilang kremes-kremes lah, tas-tas yang mahal-mahal lah. Itu kan biasanya pergaulan gue ya, pisi ibu-ibu itu. Iya loh, mungkin pergaulan lu ibu-ibu kremes yang udah lunas sekali kan? Iya. Dan ada juga yang kabur, karena masih... Hei, di-spil kalau kita mau liat. Hei, itu paling jasi banget. Perlu banget nih kita. Perlu tau, eh ini aku gitu. Eh gagal, di Jakarta jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta. Oke, tapi akhirnya kita harus bisa belajar dari banyak wabrik figur ini. Kalau mereka aja akhirnya kelepak-kelepak dan akhirnya... Aduh, sampai harus tertangkap dan masuk, ini bisa masuk penjara dong, ya kan? Ini bener-bener pelajaran banget buat setiap orang. Yang gue sesali adalah gini, kredibilitas nama celebrity. Iya. Gini loh, hanya karena... Tunggu dia celebrity atau celebrity? Ya itu, kan udah masuk celebrity sebenernya? Udah ya, udah main film dan lain-lain ya? Udah punya program TV, itu udah. Walaupun nggak tiap pakai kayak kamu ya. Hei, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku kan juga dulu gitu, Roda muter, Kak. Ya lu sama apa? Jadi sirik kamu orang. Yang tadi poin gue adalah... Hanya karena noda setitik kelakuan Angela Lee takutnya... Nama celebrity di dunia bisnis itu jadi ternodain gitu loh. Orang gini-gini, ah nggak mau ah jualan nama artis... Suka begitu soalnya, you know? Bener. Bener, ini agak ketakutan karena mau jualan parfum ya? Iya, bener, bener, bener. Dia baru mau buka musnis. Baru mau buka. Nama artis dipertarungkan, Shay. Iya, bener, bener. Iya, iya, iya. Membangun nama baik itu dibutuhkan tahunan. Tapi merusak nama baik lu hanya dibutuhkan waktu beberapa menit saja. Setuju. Sebenernya yang paling menakutkan saat ini juga bersamaan... ...sosial media itu benar-benar punya perang. Betul. Iya kan? Jadi yang jadi polisi di sini netizen-netizen. Uh, balagi, Bon. Iya kan? Lu mau umpetin kayak apa ya ketahuan utang lu berapa banyaknya? Namanya itu kan kalau diadili sama polisi. Tapi kalau sama netizen itu bukan diadili. Dia apa ya? Dirujak! Dirujak, serujak, serujak. Sangsi sosial cenah. Bener. Itu bukan hanya mengunci pintu hati lu, mengunci pintu rumah lu, mengunci juga lapak komen lu. Bener ga? Bener. Bener, bener. Tapi itu bener banget. Sebenernya lu pintar nutupin rumah tangga lu kan? Bukan lagi, Shay. Empak terus, Ren. Tapi satu ya, yang gua acung jempol adalah Francisca itu walaupun proses hukum berjalan. Dia bilang dia sudah memaafkan Angela Lee. Wow. Jadi secara pribadi dia sudah memaafkan. Itu sebabnya kita acung jempol. Asal memaafkan, bener memaafkan ya. Kan kadang orang sekarang gitu di sosial media, iya ga Mel? Saya memaafkan, tapi bukan berarti proses hukum akan diberhentikan. Iya. Atau memaafkan tapi ngindir di sosial media. Wow. Pokoknya sekarang itu waktunya ya. Kalau emang kita mampu, kita beli. Saya lagi mampu, saya beli. Kalau kita ga mampu, kita krimit. Kita kredit, asal kita mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Karena ingat Dave tadi bilang, lu membangun nama baik lu ga cukup sehari dua hari, Shay. Betul. Tapi kalau mau beli barang-barang beredek, mendingan lu beli di tempat yang benar. Dan lu bayarnya, yaudah lu kredit pake aku aja. Jadi urusannya sama abang. Betul. Dan udah lah ga usah norak, kita ya boh belajarkan menormalisasi foto. Enggak perlu tas ditaruh di depan. Iya. Taruh di samping aja. Kalau gue kan orang kaya lama ya. Orang kaya lama, kaum pewaris. Jadi bukan di samping, bukan di sini. Gimana? Lupa lu. Emang lu kayak pedali. Tapi tas lo ini bagus banget. Lucu ya boh? Bicara mengenai hal yang lucu, yang tidak kalah lucu dan menyita perhatian kita adalah sindir-sindiran yang dilakukan oleh Ernest di sosial media. Jangan kemana-mana. Kita lanjutin makan dulu, baru abis itu kita akan lanjutin lagi. Abis ini kita akan membahas mengenai kebebasan berekspresi. Uh, mari ber... Berapa? Berkaryakan, berdandan. Itu lu ga telar-pelar sama podision. Iya, bener. Terima kasih telah menonton!